Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel video terlihat dan terupdate, apalagi kalo bukan di HSRWheel Kali ini gue lagi ada di Point Triple H Surabaya, apa kabar mas? Baik dong, apa kabar mas Aldi? Ya beginilah, gue baru pertama kali nih main ke bengkel ini, dan bengkelnya agak lain ya memangnya Lu niat ngebengkel apa bikin hudges? Sebenernya ini sih, mau matahin orang-orang di luar tuh kalo bilang bengkel tuh terkesan kayak gimana Oh oke Gitu, nah gue sih kemarin mikirnya gimana caranya orang bisa main ke bengkel tetep nyaman nongkrong dari pagi sampe sore sampe malem bahkan Oke oke, soalnya agak beda memang, jadi dibawah pengerjaan gira naik ke atas tuh udah kayak showroom gitu Rapi semua sekelilingnya tuh udah gitu ada studionya udah ada tuh Point888 Podcast Iya Buat temen-temen juga boleh follow di subscribe di Youtubenya Point888 Ya bantu dong Iya Untuk melihat perdebatan-perdebatan panas di dunia otomotif Iya Sedikit Nah kebetulan gue juga mau sedikit informasi aja, jadi di Point Triple H ini adalah bengkel 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 kaki-kaki ya Spesialis di kaki-kaki sekarang Terutama di AirSus dan Coilover Iya, kita kebetulan punya brand juga di Air Suspension sama di Coilover gitu Oke Fokusnya di situ sekarang Fokusnya di situ, sama nge-youtube ya Iya Begini podcast Iya Oke, berhubung ini samping kanan saya juga tukang podcast, jadi saya mau langsung ngasih-ngasih pertanyaan-pertanyaan yang memancing nih Iya, boleh 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 Coilover apa AirSus? Ehm, Delhi, AirSus, Trackday, Coilover Daily, AirSus? Oke Yakin? Ya Lo mau pake AirSus untuk Delhi? Ya, gue pake, udah bertahun-tahun pake AirSus, Delhi Berapa tahun? Ehm, 3-4 tahun ada kan? Iya lah, 3-4 tahun lo pake gak kemana-mana, kok cuma di Surabaya-Surabaya doang Engga, engga, engga Engga ya? Engga, engga Gue pake road trip ke Bali, ke Jakarta udah PP berapa kali Ke Bali, Jakarta? Surabaya-Bali, Surabaya-Jakarta? Surabaya-Bali, iya Pake AirSus? AirSus Udah berapa? Apa tuh? Yang pekah balon AirSusnya? Engga pernah Engga pernah Belum pernah? Belum pernah, boleh cari beritanya kalo memang ada Engga pernah Oh, berhasil ditutup dengan baik Kalo nyebokin orang-orang yang pernah pecah balonnya pernah gua Oke Pernah gua Jadi kalo lo bikin sendiri lo belum pernah nih ngalamin yang namanya pecah balon AirSus di jalan Belum pernah Karena kalo gue nih, gue jujur aja gue belum pernah pake AirSus Buat mobil gue belum pernah Cuma nyobain pernah Enak kan? Enak kan? Enak kan? Gimana ya? Engga sih Hmm Hmm Apa mungkin gue yang gak bisa bawanya gitu kan? Soal waktu itu gue bawa nih Gue kayak naik kuda Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Ada yang salah tuh AirSus gak gitu harusnya AirSus gak gitu Terus karakter AirSus tuh sebenernya seperti apa sih? Ya sama layaknya kayak coilover aja sih sebenernya Apalagi yang sekarang yang air suspension yang spec ya Itu basicnya kan memang coilover Coilover yang dikasih balon Sprinknya yang diganti balon Udah kayak gitu Apa istilahnya bolt on ya? Bolt on Kalo Kalo mau yang nyaman Jangan yang entry level deh Pokoknya Yang Speknya bagus lah intinya Oh Oke Terserai ya brandnya apapun itu Terserai Jadi kalo misalnya Menurut Mas Fibi nih Kalo misalnya lo pengen pake AirSus Ya lo jangan cari AirSus yang Murah gitu Iya ada harga ada kualitas lah coy Untuk AirSus Gue berani pertanggung jawabkan itu gitu Hahaha Iya Oke Karena Karena begini Karena begini bro Banyak orang Ini yang Setahun terakhir ini Kita berusaha untuk patahin itu sebenernya Hmm Patahin apa tuh? Iya karena banyak orang yang traumakan air suspension sebenernya Iya mungkin termasuk saya salah satu Iya Iya Lu tau japek kan? Tau tau Gue pernah pake mobil AirSus Dijapek ngelewatin sambungan-sambungan itu Sumpah itu gak nyaman sama sekali Hmm Itu kayak Mobil itu kan harusnya dimodifikasi bikin kita nyaman kan Yes Bikin kita semakin enak bawanya kan Betul Setelah dipakein AirSus itu memang jadi gak enak Sumpah gak bohong Banyak yang kayak gitu sih Banyak ya? Banyak banget ya Penyebabnya apa sih kalo kayak gitu? Sebenernya gini Kebanyakan itu terjadi di AirSus-AirSus Yang custom AirSus custom? Oke Bedanya Sama yang bolt on Yang spec bolt on itu Karena kalo yang bolt on itu Memang dia di develop Untuk mobil tertentu Misal kayak brio Ya memang khusus untuk brio Dari situ Fabrik udah Udah Kalo di call over kan ada yang spring red tuh Iya Dia nyesuaikan sama bobotnya mobil Sebenernya Nah AirSus yang spec Yang bolt on itu memang sudah disesuaikan juga sama bobotnya mobil Jadi Pasti nyaman Kalo yang custom Kebanyakan Enggak Kalo pas nemu yang enak Enak Tapi kalo yang gak enak tuh kebanyakan permasalahnya Enggak sesuai Enggak sesuai Enggak sesuai bobot mobil sama balonnya dia Terus Habis itu kan kebanyakan Tetep pake shock yang standard Jadi Jarak mainnya As shocknya ini Begitu dia agak rebah dikit Jarak main asnya kan dikit tuh Otomatis dia keras Bampi lah dia Iya Kalo dia empuk Terlalu ngayun lah dia Limbung lah dia Kayak gitu Iya ngerti ngerti Jadi intinya adalah Ya kalo lo mau pasang AirSus Yang paling utama Sebisa mungkin jangan custom Kalo bisa Kalo bisa jangan custom Karena Yang bener-bener sesuai untuk spec mobil tersebut Iya Kayak gitu Misal kayak gini Coilover M46 lo pasang di Jazz Kan gak sesuai cowok bobotnya Iya kan Baru gue mau bilang Sama halnya dengan misalnya Anggeplah kita ganti pair ya Iya Misalnya Brio nih Tapi lo pake Pairnya BMW nih yang E36 Yang bobotnya Berat nih Iya Gak sesuai Makanya dari situ Banyak yang bermasalah Nah itu yang Setahun belakangan ini Yang coba kita Patahin itu Arahin orang Ke arah yang Seharusnya Tapi kalo misalnya Kita liat nih Kalo misalnya dari Value nya nih Coil Apa Coilover lagi AirSus yang custom Sama AirSus yang bolt on Kan mahalan yang bolt on Sebenernya sih Iya Emang Emang Tapi kalo mau di Ini ya Kalo mau di Urut ya Jatuhnya lebih mahal yang Custom Sebenernya Karena setelah lo pake Gontagak Nanti trouble Mantepinnya lagi Trouble lagi Iya Kayak gitu Oke Jadi lebih baik bayar mahal sekali Di depan Tapi aman Berapa sih umur AirSus itu Sebenernya Dari pabrik itu rata-rata 5 tahun 5 tahun 5 tahun Tapi Kalo gua sih bilang 3-4 tahun Minimal Balonnya diganti ya Hanya balonnya aja Balonnya aja Dan yang speknya juga bisa di pecah-pecah tuh Balon diganti bisa Coilovernya juga diganti juga bisa Bisa-bisa bisa Berarti tadi saat gue yang pertanyaan Itu pertama salah dong ya Iya Coilover atau AirSus Ya kan Coilover juga sih Coilover juga ya Basicnya Coilover Balon Iya Oke Dan itu juga kejadian di GT1 lu kan Hmm Kan sebenernya Masak merek gue Hahaha 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 Akhirnya kan ujung-ujungnya pake yang Spek juga kan Iya Akhirnya sekarang nyaman tuh udah dipake Mobile kemana-mana kan Lending-lending Iya udah lending jauh tuh mobil Iya Gitu Cuman ya memang Kalo kita ngomongin AirSus nih AirSus itu kan Eh Let's say nih Menurut yang gue tau nih ya Yang paling murah-murahnya aja Yang Bolto itu mungkin sekitar 30 ya Iya Basic itu 30-an 30 juta kan 30 juta untuk AirSus Apa sih kelebihan AirSus sampe Kita harus ngocek kantong 30 juta Pertama Itu Tongkrongannya pasti jauh ya Pasti lebih bagus Yang kedua Apa ya Lebih Memudahkan kita di mobilitas kita sehari-hari Misal kita mau ke mall Kemana Kemana Naik yang tajakan Udah gak ada Udah Kita kan pengen jalan CPR terus tuh Iya kan Sebenernya intinya disitu Cuman Begitu Ngelewatin polisi tidur Atau jalanan yang Apa namanya Yang tinggi Yang curam atau apa Polisi lagi yang tidur Kalo tinggi-tinggi itu Tentara jongkok Kapolda Kapolda tidur Oh Intinya cuma itu doang sih sebenernya Itu aja sih sebenernya Tapi 30 jutaan loh boy Iya Dulu bahkan Di awal-awal itu sampe Tembus 75-90 juta Iya Segitu Tapi tetep dibeli sama orang-orang Iya Karena bisa memenuhi kebutuhannya Kayak tadi Iya bener Ketika lagi nongkrong tuh pengen Thuss kandas gitu kan Iya Tapi ketika jalan maunya safe, aman Intinya cuma satu Itu ya kalo memasang airsus harus di tempat yang Bener Yang spesialis lah di bidang itu Spesialis Karena sebenernya Orang yang memasang air suspension itu banyak Banyak Yang spesialis di bidang itu Sedikit Oh Nangkep gua Nangkep 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 Kalau udah dibilang spesialis ini Berarti udah bener-bener makan Asem garam baut dari si airsus Iya Bautnya udah banyak itu kan Iya Jadi udah tau nih baut yang ini Baut yang ini segala macem Karena air suspension pun sebenernya itu Beda brand Beda 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 apa ya Beda treatmentnya sebenernya Beda dari si dalemannya Iya sebenernya sama kayak Sockbreaker lah ya Iya Sockbreaker Brio nih Sama Mercy Wah Itu beda Beda tuh Itu bener Kalo Brio ya cuma sekedar untuk fungsi Sebagai shockbreaker aja Kalo Mercy bener-bener ngeredamnya tuh parah Betul Iya kan Apalagi kalo misalnya kalian bisa liat Ini Coil over-coil over yang model-model yang Speed off-road tuh Wah itu mobilnya begini-gini bodinya Tapi Bodinya diem Sorry Suspensinya Bodinya nanteng Bodinya mah diem Itu keren sih Walaupun harganya mahal Iya Nah Pertanyaan selanjutnya nih Mas Bibi Hmm Kalo misalnya Kita beli Airsus nih Iya Tapi kalo Kita bisa ga sih misalnya kayak Duh gue mobilnya mau dijual nih Hmm Terus gimana ya Sain banget kan Airsusnya kan Iya Itu diapain anaknya Kalo yang Kalo yang Spek Kita ngomong yang spek aja ya Iya Yang spek sebenernya Ya pasti bakalan Ada Ada Kan cepet laku juga sih Oh maksudnya bisa dijual Bisa dijual lagi Bentar lo jual custom juga? Enggak Dulu iya Oke Sekarang ga Berarti kalo misalnya di point triple H itu Kekurangannya adalah ga jual custom Iya Tapi dia bolt on semua Iya Tapi mudah-mudahan sekali dateng Mobil lo ga balik-balik lagi Iya Itu dah Itu dah Oke Gitu Oke Dan kalo ga salah juga Lo ngeluarin call over juga nih sekarang nih Ada Ada Itu Sebenernya permintaan dari Temen-temen juga di luar Gitu Karena Temen-temen yang dibalap Dunia balap Eh Nyari call over Yang Budget Yang budget ya Itu Kadang-kadang mereka PR Dari situ kita liat celahnya gitu Iya Dari situ kita liat celah Oh Ada nih Ya udah Sekalian ambil pasar itu Sebenernya bukan PR sih Cuman emang susah Nyarinya Masih rata-rata kalo misalnya emang yang bagus ya Harganya pasti udah pul-puljut Iya Lumayan mau Yang ada ngecek kantong lebih dalem lagi Lumayan Oke sekarang kalo misalnya nih Anggep nih gua Sebagai customer nih Gua pengen Ganti Ersus nih Gua pengen pasang Ersus Gua dateng nih kesini Itu Apa yang perlu gua siapin? Duitnya aja siapin Lainnya udah duduk Duduk santai Terima beres dah Gitu Nah cuman masalahnya tuh Gua customer yang race-nya yang Gua ga bisa kayak gitu Gua mau tau dong Barang apa yang nempel di mobil gua Oh Bisa sih Lu mau ikut Karena kalo disini sebenernya Untuk air suspensi Pemasangan Kita rata-rata 1-2 hari doang Oh 1-2 hari doang ya 1-2 hari doang Malah pernah Di Malang tuh Kita pernah masang 1 hari 3 mobil Masang Udah kandas Dari nol Maksudnya dari menurut Dari shockbreaker lu ganti ke Ersus Iya bongkar pasang Karena yang spec itu Gampang banget Ball on kan Kembali lagi Karena dia ball on sama aja Kayak kita bongkar pasang shock OM Seperti biasanya Udah seperti itu Kan cuman nambahin kabel-kabel aja kan Iya air hose Kabelnya juga cuman 3 doang Keluarnya Ke baterai Ke ground Udah Kontakt on Udah Ini doang kabelnya Sesimpel itu berarti Iya Socket to socket semua kabelnya Jadi Untuk keamanannya pasti aman Nah Biasanya kan kalo Oke Misalnya gue dateng nih Gue mau pasang nih Misalnya gue pake Brio deh misalnya Iya Mas gue mau pasang Ersus nih Oke Berarti pilihannya cuman ada 1 Oh yaudah gue cuman punya 1 bolt on Untuk Brio Gitu Kalo disini kita ada 2 2 brand Oh Ada 2 brand Ada 2 brand Dan masing-masing brand ada Kelebihan dan kekurangannya Terus ada 2 pilihannya juga tuh Ada yang basic sama yang pake manajemen Oh Controllernya Di kontrolnya doang sih Kakinya sama cuman kontrolnya doang Oke Nah ini juga kata juga bermasalah tuh Si kontrol ini Bedanya apa sih basic sama manajemen ini? Basic dia lebih ke manual Gak ada softwarenya Oh maksudnya Gak ada yang sekali pencet langsung Iya Gak ada memorinya Yang paling banyak bermasalah di air suspension itu Selenoid Selenoid sama di softwarenya Software Itu pun yang di Yang pake manajemen Memori Itu kebanyakan bermasalah disitu Sebenernya Kalo di kaki yang spek itu Hampir gak ada masalah sih Oke Maksudnya Si manajemen yang untuk naik turunnya itu yang error Iya Nah terus kalo misalnya Contoh nih amit-amit ya Misalnya lagi parkir nih Gue lagi keluar kota misalnya Gue udah turunin Terus gue mau jalan lagi Gak bisa naik Itu gimana? Itu Itu agak khusus sih Memang Memang harus tendisi datang disitu Pada saat Pada saat kejadian itu Itu gimana tuh? Nah Pernah gak kejadian seperti itu? Pernah Pernah Dulu malah Dulu malah sering Sering banget Karena Pernah yang ada di kita itu Kita beli license ya Jadi Bukan punya kita sendiri Kita juga di awal-awal Pelajarin nih Caranya nge-handle Ngasih solve ke orang Ketika ada masalah Belakangan Gue Banyak complain ke pabrik Dan mereka ngasih solusi Mereka ngasih switch manual Sekarang Oh Switch manual Jadi ketika dia error Dia ada opsi Kita pasangin yang switch manual Jadi bisa langsung Iya Bisa pencet sendiri Iya sekarang Kayak gitu Nah itu berarti namanya adalah pengembangan Iya Iya dong Iya Ketika ada suatu masalah kan bukan berarti Barang itu jelek gitu kan Betul Harus di develop Betul Berarti Poin Triple H ini udah mengalami Ini ya develop itu udah Uh udah Udah Banyak Di awal-awal banyak banget Masalah yang dateng Biasalah ya Iya Masalah Iya Kerja gak ada masalah itu gak mungkin Hahahaha Masukan tinggal gimana Gimana Problem solvingnya Betul Gimana caranya kita kasih solusi ke customer seperti apa Oke Di coilover pun juga begitu coy Kita sebenernya Kita tuh yang di tipe Innova Ribbon Hmm Kita RnD trus sampe sekarang Masih tetep RnD trus Innova Ribbon tuh Emang kalau untuk coilover nih Ada buat mobil apa aja Lumayan Ada seratusan lebih ya listnya Seratusan lebih Iya Berarti udah hampir banyak ya Banyak Berapa sih? Harganya bisikin dong Rnge aja berapa gitu 15 15 15 15 juta coilover Hmm Ada yang Yang paling murah itu 12 juta Oh ada beda ini Iya Iya Beda apa namanya kebutuhan Atau gimana tuh Ada beda tipe Oh beda tipe Dari 12 Ke atas Ke 15 Coilover Gitu Tapi dijamin sih kalau udah pakai coilover tuh mobil pasti lebih enak Ya lebih anteng ya Kalau gue anaknya itu coilover banget Iya Hehehe Oke Oke Ini terakhir nih Gua ada satu pertanyaan yang sebenernya Gua dari dulu pengen banget nih nanya sama pecinta ersas nih Atau builder yang bangun mobil pakai ersas Hmm Lu curang Oh kenapa tuh Hahaha Kenapa tuh kenapa tuh kenapa tuh kenapa tuh Iya Kalau mobil lo mau ceper ya ceperin aja gitu dong Masa udah mobil lo ceper ntar gila mau jalan bisa naik sendiri Curang Sebenernya gini sih Sebenernya gini Sebenernya gini Nah Jadi ya kita buat Praktis aja Oh Lebih praktis aja Gitu Shortcut kan Iya Iya sih Hahaha Gue sebel Soalnya gue pakai coilover dan mobil gue ceper Kalau udah ketemu jalan jelek atau segala macem Yaudah gesrot ya gesrot aja Hahaha Jadi kan risiko lo mau dik mobil ceper ya gitu Iya sih Iya sih Ini lo curang Hahaha Ceper gitu kan Iya Iya Jangan mau jalan dinaikin Hahaha Jangan tanjakan dikit berhenti dulu mobilnya Naikin dulu Tiiit Baru naik Itu curang Iya Gak fair Hahaha Tapi gue penasaran sih Mungkin suatu saat nanti gue akan cobain Airsus yang Pakai coilover Apa istilahnya kalau sekarang Bolt on ya bolt on Kalau aircup beda lagi ya Beda Beda Kalau aircup ya coilover juga Ada springnya Cuma ditambahin Hidrolik diatasnya Oh Gitu Sama Sistem kerjanya berarti sama dengan bolt on Sama 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 Cuma dia tetep pake spring Gitu aja sih Jadi Buat temen-temen Terutama yang daerah Surabaya Iya Kalau kalian mau Main curang Hahaha Terus pilihannya Ada Iya Iya Oke Iya Kenapa gue belum main curangnya tadi Iya Lo misalnya udah mau dik mobil Mau ceper Udah terima resiko dong Baper geserot gini-gini Yaudah Iya Jangan curang pake airs Hahaha Bercanda Bercanda Kalian bisa datang kesini Iya Bisa Enaknya juga disini tuh Kalian gak bisa Gak mesti langsung dateng Langsung pasang gitu Gak bisa curhat dulu Iya Kebanyakan sih gitu Kebanyakan gitu Bisa curhat-curhat dulu Kira-kira bagaimana Dan Disini juga Banyak beberapa pilihan Misalnya nanti kalian mau pake airsnya yang Merk apa Iya Terus Airsas itu bukan hanya sekedar si Airsasnya to Gitu kan Ada manajemennya juga Terus ada tabungnya juga Nah itu juga disini Lengkap semuanya Ada pilihannya dan Ada contoh-contohnya Jadi kalian bisa langsung liat sendiri aja kesini Iya Atau yang siapa tau yang mau diundang podcast sama Mas Phoebe Langsung aja dateng Iya Ada koel loper juga Iya Seratus tipe Lu kepoin aja instagramis Langsung dah Gue kalo sebutin salah satu panjang nanti videonya Oke mas Terima kasih banyak Thank you udah mampir Mas Aldi Terima kasih Amin Jangan lupa undang saya Iya Iya dong Kita ngomong disini nanti Sekitu dulu video ini gue Gue Aldi Resino diri Jangan lupa inget Ferak Ingat HSR Selamat sore